Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan lumbung info kali ini ada permasalahan SMPS SOSB yang mati tapi listriknya tidak anjelek tidak turun speedometernya spesifikasi dari SMPS ini teman-teman 20 ampere 45 volt digunakan untuk mensuplai power amplifier SOCL 5062 biji dan power amplifier MCR DT 51 kronologisnya teman-teman saat power amplifier ini dinyalakan terus listrik itu dari PLN tiba-tiba mati bersamaan dengan matinya listrik terdengar suara seperti ledakan di dalam box amplifier terus saat listrik menyala ternyata amplifiernya tidak menyala alias SMPS nya mati Oke teman-teman setelah kita lakukan pengecekan di bagian komponen-komponen pasifnya tidak ditemukan komponen pasif yang rusak seperti dioda resistor dan kapasitornya tidak ada yang rusak termasuk DB3 kita cek tidak ada yang rusak setelah kita cek bagian mosfet ternyata ada satu mosfet yang rusak mosfet short tapi untuk mosfet satunya masih bagus ini sebabnya PLN tidak anjelek kalau kedua mosfet short pasti PLN nya anjelek untuk kerusakan mosfet seperti ini dari referensi temen biasanya dari umur mosfet yang sudah digunakan lama itu biasanya kerusakan seperti itu bukan kerusakan akibat dari short bagian output SMPS atau kerusakan di bagian power amplifier yang short tapi kemungkinan murni dari mosfet yang sudah digunakan terlalu lama untuk spesifikasi mosfet yang digunakan di SMPS ini 20 ampere 500 volt dan kita akan menggantinya dengan mosfet yang kemampuannya lebih tinggi dari yang dipakai di SMPS ini yaitu 60 ampere 600 volt tapi setelah pemasangan mosfet itu ada permasalahan baru lagi setelah kita pasang di power motor amplifier dan kita coba beberapa jam tidak ada masalah tapi setelah dibawa pulang oleh orangnya saat dinyalakan beberapa lagu mati lagi SMPS nya padahal untuk penggantiannya dengan tipe yang lebih tinggi tapi ternyata sampai di rumah SMPS nya mati lagi setelah itu dibawa kesini lagi dan kita perbaiki kita pasang mosfet yang sama tapi setelah dipasang dan kita coba tanpa disambungkan di driver amplifier ternyata mosfet langsung mati hanya beberapa detik nyala langsung mati kita sudah menghabiskan beberapa mosfet mosfet kita beli dua kali di toko yang berbeda toko yang pertama harganya Rp22.000 kita pasang nyala beberapa jam saja dan kemudian mati satu mosfet lagi untuk toko yang kedua harganya Rp18.000 kita pasang hanya beberapa detik langsung yang mati lagi mosfet 1 jadi kita masih punya dua mosfet yang nyala dengan tipe masih sama sebenarnya ada cadangan mosfet yang harganya lebih mahal sekitar Rp30.000 dengan spesifikasi 15 ampere 500 volt kita coba pasang dulu yang sisa dari mosfet yang beli di dua toko yang berbeda itu dengan tipe yang sama tapi dengan cara mengganti beberapa komponen yang ada di SMPS ini yaitu di bagian gate mosfet itu ada resistor 10 Ohm kita ganti dengan 20 Ohm terus di bagian pemati itu ada resistor ukuran 470 kilo Ohm itu kita ganti dengan ukuran 1M ini gunanya untuk mengurangi arus pemicunya sehingga tidak terlalu besar untuk pematiknya dan untuk Rp20 Ohm itu digunakan untuk menambah dead time dari input gate mosfetnya cara seperti ini sebenarnya mengurangi daya keluaran dari SMS tersebut tapi untuk membuat SMPS lebih tahan dan hasilnya kita pasang di box amplifier nya seperti ini sudah bisa nyala tinggal kita coba lebih lama lagi apakah masih mati lagi atau tidak oke teman-teman terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan dan kekurangan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia semoga riskinya bertambah Hai wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Hai